Kalian ngerasa hasil cetak desain kalian menjadi buram Kalian ngerasa hasil shape dari desain kalian itu menjadi buram Padahal di preview desain kalian, di monitor itu masih it's okay, not problem, gak ada apa-apa Tapi ketika dicetak ataupun di shape, kenapa hasilnya jadi buram? So, what's happen? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah di video kali ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran desain grafis untuk pemula kita Dan di video kali ini kita akan bahas yang namanya dua model gambar Yaitu ada vector dan bitmaps, dimana dua model gambar Inilah yang nantinya akan mempengaruhi kualitas dari gambar kalian Apakah gambar kalian akan menjadi tajam atau menjadi buram? Tapi sebelum kita masuk ke materinya Seperti biasa, saya ucapkan selamat datang buat kalian yang baru bergabung di channel ini Kalian sedang ada di seri pembelajaran desain grafis untuk pemula Jadi buat kalian yang pengen belajar desain grafis dari awal Di channel ini aku udah siapkan playlist belajar desain grafis dari awal Kalian tinggal kunjungi aja channel ini atau lihat aja link yang ada di deskripsi video ini Tak usah lama-lama lagi, mari kita lanjutkan materinya Oke, di video kali ini kita akan bahas dari mulai apa aja model gambar yang ada di dalam desain grafis Kita akan belajar yang namanya model vector dan model bitmaps Lalu apa saja kekurangan dari model tersebut hingga perbedaan dari kedua model tersebut Nah jadi di dalam desain grafis itu terbagi ke dalam dua model gambar Yang pertama ada model bitmaps Lalu yang kedua ada model vector Mari kita simak penjelasannya Jadi bitmaps itu adalah tipe gambar yang dibentuk dari titik-titik atau piksel Yang tersusun dalam memori komputer kalian Sehingga menciptakan visual atau bentuk di layar kalian Bitmaps ini juga bisa direpresentasikan dari citra grafis Gambar ini merupakan hasil dari susunan warna yang mewakili dari beberapa piksel warna Dan tampil pada layar monitor kalian Semakin tinggi kerapatan dari titik-titik itu atau piksel suatu gambar Maka semakin jernih pula atau tajam gambar yang dihasilkan Jadi model gambar bitmaps ini sangat keterkaitan dengan resolusi Jadi semakin besar resolusi, semakin gede juga ukuran gambar yang akan kalian hasilkan Dan kejernihan dari gambar ini dipengaruhi dengan DPI atau dot per inch Dimana kerapatan piksel-piksel kalian Semakin rapat piksel yang dihasilkan Maka akan semakin jernih pula gambar yang akan diciptakan Tapi dampaknya file kalian akan semakin gede Dalam bitmaps dikenal dua istilah penting Yang pertama adalah resolusi atau ukuran dari suatu gambar Lalu yang kedua itu adalah intensitas atau kedalaman warna Cara termudah untuk menciptakan gambar bitmaps ini Kalian tinggal potret aja suatu objek menggunakan HP kalian Dan boom, hasilnya akan menjadi gambar bitmaps Nah itulah cara sederhana untuk membuat gambar bitmaps Untuk mempermudah pemahaman kalian mengenai gambar bitmaps dan faktor ini Disini aku udah punya suatu gambar bitmaps ya Dimana gambar bitmaps ini terbentuk dari piksel-piksel Sehingga ketika diperbesar, ini filenya akan terlihat pecah Tipe extensi dari file ini itu biasanya ada BMP, JPG, TIF, GIF, dan PCX Grafis ini bisa digunakan untuk kepentingan foto-foto digital Jadi jika kalian mengambil foto menggunakan HP kalian Nah itu adalah salah satu contoh gambar yang dinamakan dengan gambar bitmaps Disini saya akan mencoba untuk meng-convert gambar bitmaps ini menjadi gambar faktor Dengan cara membuat siluet Nah caranya cukup gampang, disini aku menggunakan CorelDRAW 2018 Kalian tinggal tracking aja mengikuti gambar dari gambar bitmaps ini Jadi semakin padat dari DPI atau PPI PPI itu adalah pixel per inch Jadi semakin padat pixel per inch dari suatu gambar kalian Maka akan semakin gede pula file yang akan dihasilkan Bitmap image ini secara teknis dinamakan raster Menggunakan grid of color yang dikenal dengan sebutan pixel Untuk menampilkan suatu image Bitmaps ini adalah suatu gambar yang sangat bergantung pada resolusi Akibatnya gambar-gambar dari tipe ini itu terlihat pecah Atau berkurang detailnya saat dibesarkan atau dikecilkan di media cetak Pada resolusi yang lebih rendah Karena itu tadi yang mempengaruhi gambar bitmaps ini adalah resolusi dan PPI Atau pixel per inch dari gambar kalian Dan disini aku menggunakan foto dari orang lain Jadi buat kalian yang pengen ngikutin bagaimana cara membuat siluet ini boleh banget Kalian bisa gunakan foto kalian masing-masing Dan di siluet kali ini kita gak bakalan buat siluet yang terlalu mid ataupun yang terlalu detail Karena tujuan saya disini membuat siluet adalah Supaya kalian lebih gampang aja memahami dari model gambar ini Mungkin di video selanjutnya kita akan buatkan video khusus Tentang bagaimana cara membuat siluet ini dengan baik Lalu model yang kedua itu gambar model vektor Dimana gambar model vektor ini biasanya diolah atau dihasilkan menggunakan program grafis Contohnya kayak Corel Draw, Adobe Illustrator, terus kayak InDesign dan lain sebagainya Oke kita lanjut ya membuat siluet dari gambar kita Dengan cara melakukan tracking pada objek di gambar bitmaps kalian Jadi fungsi sederhana dari tracking ini adalah membuat gambar bitmaps kalian menjadi gambar vektor Mari kita lanjut sambil memahami apa itu gambar vektor Jadi vektor itu adalah gambar digital yang berbasis persamaan perhitungan matematis Jadi penggunaan titik-titik koordinat dan rumus-rumus tertentu yang dapat menciptakan bermacam-macam bentuk grafis Seperti lingkaran, terus ada segitiga, ujur sangkar, dan poligon Dengan demikian, pemakaian grafis vektor ini akan lebih irit dari segi volume file kalian Tetapi dari segi pemakaian prosesor dan RAM itu akan memakan banyak memori Gambar vektor ini tidak tergantung pada resolusi Contoh dari file vektor ini ada WMF, ada SWF, ada CDR, ada AI Dan sering dipakai juga dalam pembuatan logo, animasi, ilustrasi, kartun, clipart, dan lain sebagainya Jadi mungkin videonya aku akan percepat sedikit ya Jadi supaya video kali ini tuh gak terlalu panjang Dan udah jadi nih guys, kalian udah bisa men-convert dari tadinya gambar bitmaps menjadi gambar vektor Dimana kalau gambar vektor ini, jika diperbesar, dia gak bakalan pecah Dan sedangkan gambar bitmaps, dia ketika diperbesar, gambarnya akan terlihat pecah Lalu mungkin ada sedikit hal lagi ya, yang perlu kalian tambahkan supaya gambar siluet ini bisa makin epic Kalian bisa download aja di unsplash.com Disini aku udah download ya, jadi kalian tinggal masukin aja disini dan taruh di paling bawah dari siluetnya Kita coba perbesar dulu Aku coba crop dulu aja deh, karena aku butuhnya gak semuanya Crop segini mungkin cukup Kita pakai fasilitas power clip Hilangkan juga outline-nya Dan kita taruh si siluetnya disini BAM! Kita taruh di paling atas Mungkin warnanya kita kasih warna dari bunga ini Supaya lebih serasi ya Dan jangan lupa, hilangkan juga outline dari siluet ini Mungkin kita beri sedikit nama ya disini Kita kasih reja Dan anisa Kita coba perbesar Reja ya, disini reja Sorry guys, tippo Dan kita kasih tekstil yang lebih enak aja Ini kali ya Ini lalu kita gunakan juga fasilitas yang namanya text to path Jadi kita bikin dulu path-nya disini Supaya text-nya ini mengikuti dari garis ini Kalian bisa seleksi text-nya Masuk ke text, lalu fit to text Nice, kita kasih warnanya sama dengan warna ini Siluetnya Oh ya, kita hilangin dulu lah text Si path-nya supaya gak ngeganggu ya Sorry Kalian bisa block aja semuanya Si path-nya Tinggal kalian delete aja Sudah gitu Kita kasih warna yang sesuai dengan si siluet ini Nice Dan Kita Atur posisinya biar lebih enak Dan Ya mungkin siluet kita kali ini Boom Hasilnya lumayan epic Karena ya kita membuat siluet yang gak terlalu detail Pokoknya kalian bisa memahami Gambar bitmaps dan gambar vektor ini Oke jadi ini ya Gambar yang udah kita buat bareng-bareng tadi Jadi ini ada gambar bitmaps di sebelah kiri kalian Dan disini ada gambar vektor Yang ada di sebelah kanan layar kalian Dari dua gambar ini kita dapat menganalisis Yang pertama Gambar bitmaps ini dibentuk dari piksel-piksel Jadi jika kalian perbesar Maka gambarnya akan pecah ya Jadi gambar bitmaps ini sangat bergantung sekali dengan resolusi Dan juga kerapatan dari piksel kalian Atau PPI Pixel per inch Jadi semakin rapat dari piksel itu sendiri Maka akan semakin tajam pula File bitmaps atau gambar yang akan dihasilkan Tapi akibatnya File bitmaps ini cenderung memiliki ukuran yang cukup besar Jika memiliki PPI yang sangat rapat Dan jika kalian perbesar lebih jauh lagi Nah disini kalian bisa melihat ya Disini ada kotak-kotak Nah inilah yang dinamakan dengan piksel Jadi seperti yang aku bilang tadi Jika seandainya kotak-kotak ini semakin kecil Semakin rapat Maka gambarnya pun akan semakin tajam Nah itulah gambar bitmaps Lalu yang selanjutnya itu ada gambar vektor Yang ada di sebelah kanan kalian Bisa kalian perbesar coba Nah mau kalian perbesar berapa ribu persen pun Gambar ini gak bakalan pecah Karena gambar ini dibentuk dari kurva Atau perhitungan matematis lah Yang dilakukan oleh komputer kalian Sehingga gambar ini cenderung memiliki file yang kecil Tetapi memiliki pemrosesan yang lebih besar Dibanding dengan bitmaps Yaitu pemrosesan di prosesor kalian atau RAM kalian Cukup memakan memori yang besar Yaitu salah satu perbedaan Dari gambar bitmaps dan juga gambar vektor Oke dan disini aku akan coba Meng-convert gambar vektor Yang udah kalian tadi buat bareng-bareng Kedalam mode bitmaps Kalian tinggal block aja Lalu klik ctrl E Lalu kalian silahkan masukkan namanya Silhouette 1 Tinggal klik export Nah jika kalian lihat di bawah sini Ini ada yang namanya resolution Nah inilah yang nantinya akan mempengaruhi Dari ketajaman gambar kalian Jadi jika seandainya kalian pilih 300 Maka point atau pixel per inch dari gambar kalian Itu adalah 300 Aku akan coba 300 aja Lalu klik ok dan Tunggu beberapa saat Dan kita lihat di Dokumen Oh sorry Di musik ya Di musik ini adalah gambar yang dihasilkan tadi Gambarnya cukup lumayan gede ya 7 megaan Jika kita lihat di Corel Dan ya jika kalian bedakan disini Ini udah menjadi gambar bitmaps Jika kalian zoom Ini sama saja menjadi pecah Ini adalah gambar vektor Yang belum kita convert menjadi gambar bitmaps Gambarnya tetap utuh Atau tidak pecah Selanjutnya kelebihan dari gambar bitmaps ini Itu bisa kalian beri efek-efek Kayak filter ID misalnya Kalau di photoshop itu kalian bisa Maniflasi gambarnya Dan pokoknya banyak hal yang bisa dilakukan Dengan file bitmaps ini Kalau yang ketiga itu ada dapat Menangkap warna dan bentuk secara alami Atau what you see what you get Jadi contohnya lagi Jika kalian memotret dengan hp kalian Maka objek yang kalian tangkap Itu akan menjadi objek yang akan kalian hasilkan Sedangkan untuk kekurangan dari gambar bitmaps ini Yang pertama itu membuat gambar kalian itu terasa lebih buram Jika diperbesar Lalu yang selanjutnya Semakin besar resolusi yang kalian buat Maka semakin tinggi juga kualitas foto yang akan dihasilkan Tetapi efek sampingnya Memakan banyak ruang di hard disk kalian Atau di media penyimpinan kalian Jadi kualitas gambar bitmaps ini Bergantung sekali dari banyaknya pixel Atau PPI yang digunakan Lalu yang selanjutnya ini ada kelebihan dari vektor Itu yang pertama tetap utuh ya Jadi pada saat diperbesar Gambar kalian tidak akan pecah Lalu yang kedua ada tersusun dari kurva Fat Fat ini terdiri dari garis atau line segment Dan beberapa titik atau node Atau disebut dengan acoro point Yang ketiga gradasi warna ini harus dianalisis dulu Oleh para desainer Jadi tidak seperti halnya bitmap Ketika kita mengambil foto dari suatu objek Yang memiliki gradasi Ya maka hasilnya itu akan sama persis Pada halnya dengan gambar vektor Ini harus disusun antara warna-warna yang dihasilkan Lalu yang selanjutnya kelebihan dari vektor ini Dia tidak mengenal resolusi Jadi kualitas gambar ini tergantung pada Poin pembentuk grad Dan file yang dihasilkan pun cukup kecil ya Ya mungkin video penjelasan tentang mode gambar Sampai sini aja ya Jadi pokoknya mode gambar itu ada dua Yang pertama ada mode bitmaps Dan yang kedua ada mode vektor Dimana bitmaps ini jika diperbesar akan pecah Karena bitmaps ini bergantung pada resolusi dan kerapatan piksel Sedangkan vektor jika diperbesar Gak akan pecah Karena menggunakan perhitungan matematis yang dilakukan oleh komputer Ya pokoknya like aja jika kalian suka video ini Komen di bawah jika kalian punya pertanyaan Ataupun pendapat tentang mode gambar ini Share juga videonya ke teman-temannya Supaya teman-temannya juga bisa belajar desain grafis dari awal Dan jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Kalau ada update video terbaru di channel ini I hope you like this video Stay class and bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax